Sampai ke round yang kedua Kita kembali ke sini Oke guys, ini setelah kita bikin ada 15 single crochet di sini Totalnya sudah ada 17 ya Dengan 2 single crochet pertama yang di ujung Terus kemudian 1 single crochet Sampai 15 kali Kemudian di sini kita bikin half double crochet Di setiap stichnya Itu kita isi 1 Ini kita bikin sebanyak 2 kali Ini 1 Ini 2 Kemudian kita bikin double crochet Di sini, di next stichnya Itu 5 kali 1 2 Oke, tinggal ngikut aja ke pattern Nanti ini bentuknya seperti ini ya Jadi dia nanti semakin lebar ke bagian bawah ini Bentuknya seperti itu Oke, setelah ini yang di terakhir Kita masukkan Di sini, kita slip stitch yang terakhir ini Kita bikin 1 chain Terus kita gunting Nanti kita tinggal sembunyikan Sisa-sisa benang Oke, jadi bentuknya seperti itu Kita bikin 2 aja Seperti ini Seperti ini Ini untuk kepalanya Kita mulai dengan 4 sendi cincin plus 1 Hanya tinggal ngikutin patternnya aja Kita pasangkan Ini Kepalanya Jadi kita gak usah isi terlalu banyak Ini Sekarang saya ini ada di round yang ke 20 Ini saya masukkan seperti ini Oke Kemudian saya timpa lagi dengan dark roundnya Diusahakan Kawatnya ini ada di tengah-tengah ya Oke Ini kita isi Terus kita lanjut langsung Dengan round yang berikutnya Kemudian kita sambung dengan kepalanya ini Oke guys Oke guys Ini saya sekarang udah ada di round yang ke 27 terakhir di sini Saya udah increase semuanya di sini Ini nanti di round ini kita mendapatkan 16 cincin Oke setelah selesai di sini Kita gunting lumayan panjang Ini untuk kita nyambungkan dengan badannya ya Oke ini udah kita gunting Tarik aja Di sini Kemudian kita langsung sambung Kita langsung sambung dengan Kita connect stitch ini Oke Nah diusahakan Garisnya ini Itu berada di depan Seperti ini Oke sekarang kita sambung dengan Sini Badannya ini ya Sekarang kita ke kerah baju Kita bikin sebanyak 11 foundation chain plus 2 Kemudian kita bikin double crochet di stitch yang ketiga dari hook Satu, dua, yang ketiga di sini Kita masukkan yang di bagian belakang ini ya Bams belakang ini Kita bikin double crochet Kemudian kita bikin half double crochet di nextnya Oke di nextnya ini kita bikin single crochet Satu, dua, yang ketiga di nextnya Kemudian kita bikin half double crochet Satu kali Satu kali Kita bikin double crochet lagi di nextnya Oke Setelah itu Kita bikin satu chain Kita putar balik Kita bikin double crochet di stitch yang kedua dari hook hanya di front loop ini kita buat di sepanjang ini ya cuma di front loopnya aja oke guys udah bikin 11 single crochet disini kemudian kita keluarkan jarum ini kita bikin satu chain kita gunting terus kita keluarkan sisa benangnya oke kita sisakan lumayan panjang ini tujuannya untuk ngejahit ke bagian lehernya nanti jadi bentuknya ini nanti seperti ini ya jadi seperti ini oke ini kita lekatkan kalau kita perhatikan disini ini kan ada perpindahan dari round ini ke sini round yang kulit ini ke bagian warna putih bagian warna putih ini ada di round yang ke 25 kita jahit disitu yang kita lekatkan itu adalah dari sini dari tengah-tengah sini tengah-tengah leher ini putar balik ke sini ya oke kita jahit yang dulu seperti ini untuk memasang ini untuk memasang ini kita ambil dari layer yang paling bawah ya terus kita tusuk nah ini kemudian kita jahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita catokan ini untuk membentuk rambut-rambutnya ini selamat menikmati untuk runa kali ini sudah selesai saya sengaja enggak bikin matanya kita bikin polos seperti itu dan ini tampak dari belakangnya seperti ini oke guys untuk project kali ini semoga kalian suka untuk ngebuatnya kalau udah kalian buat tag saya ya guys ya terima kasih yang udah subscribe yang belum subscribe please subscribe dan give it like share untuk teman-teman untuk mengisi waktu-waktu kita pada masa pandemi ini terima kasih ya guys ya see you on the next project bye 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 bye